Kita panen 2 skin gratis lagi ya guys ya Waduh, monton disini jadi baik banget guys Dijamin kalian disini bisa panen 2 skin gratis Semenjak game sebelah rilis, monton jadi baik banget ya guys ya Entah kenapa guys, berubah drastis ya guys ya Oke, jangan lupa kalian like dulu video ini Dan untuk kalian yang mau top up Diamond Mobile Legends murah Jangan lupa top upnya itu di DyeTopUpID Kalian klik aja link yang ada di deskripsi di bawah Atau yang ada di pin komentar 100% terpercaya dan juga aman Oke guys, mari kita lihat ya eventnya ya Mana eventnya nih Nah, ini dia guys Nah, ini dia Jadi disini kita bisa dapat 2 skin gratis ya guys ya Yang pertama itu tanggal 12 Juli Jadi ini kalian login aja besok tanggal 12 Juli Dimana tanggal 12 Juli Itu akan ada event skin spesial gratis Kata monton, dapatkan gratis 1 dari 20 skin acak Tuh, pilihan skinnya ada banyak guys Ada 20 skin Jadi dari 20 skin itu Kita bisa dapetin salah satu guys Secara acak ya guys ya Tapi kalau bisa nih guys ya Kalau bisa kita dapat skin yang belum kita punya Dan gue mau kasih sedikit masukan nih Kepada monton nih Kalau bisa Kalau bisa besok tanggal 12 Itu skinnya itu Jangan skin-skin lama semua monton Kalau bisa dikasih beberapa skin yang terbaru Takutnya nih Gue yakin nih Pasti ada beberapa player Yang udah punya semua skin-skin spesial yang lama Jadi takutnya kalau mereka kejar event ini Mereka malah dapat skin yang udah mereka punya Jadi kalau bisa dikasih beberapa skin yang terbaru Nah gue yakin tuh Kalau skin yang terbaru Pasti jarang banget yang punya Kalau bisa ya guys ya Kalau bisa dikasih beberapa skin yang terbaru Dan terus yang berikutnya Disini ada skin epic yang dikasih secara gratis Nah ini guys Eventnya itu dari tanggal 27 Juli Sampai tanggal 16 Agustus Tuh kita dikasih skin epic lagi guys Jadi questnya itu gak tau ya Seperti apa ya Tapi disini kata monton Dapatkan gratis Satu dari 20 skin acak Nah ini jangan-jangan guys Yang di tanggal 27 Juli Untuk skin epicnya itu Kayaknya mirip-mirip kayak gini ya Mirip-mirip kayak gini gak sih questnya guys Kayaknya ya di tanggal 27 Juli ya Jadi nanti Nanti ketika event ini udah habis Nah terus tanggal 27 Juli Dia muncul lagi guys Muncul lagi ya mungkin ya Gue rasa sih questnya akan sama seperti ini Tapi gak tau juga ya Karena questnya belum dibocorkan sama monton guys Tapi sayang untuk yang skin epicnya ini Gak bisa dipilih ya Jadi sama kayak skin spesial guys Dapatnya itu acak teman-teman Dan gue punya request nih untuk monton Kalau bisa untuk di tanggal 27 Juli besok Kalau bisa skin epicnya itu Jangan dikasih skin-skin epic yang lama Kalau bisa dikasih beberapa skin epic yang terbaru Nah kayak yang ini nih Kayak yang event yang kali ini nih Nah disini kan ada yang terbaru nih Kayak ada si Yi Sunshin Kayak ada Lunok Nah itu masih beberapa skin yang terbaru Nah semoga aja besok di tanggal 27 Juli Itu yang dikasihnya itu gak skin-skin lama ya Kalau bisa dikasih beberapa skin yang terbaru Karena kalau dikasih skin lama Takutnya beberapa player udah pada punya semua skinnya Tapi kalau dikasih skin yang terbaru Itu kan mereka pada belum punya Jadi mereka lebih semangat untuk mendapatin eventnya Kalau bisa dikasih beberapa skin yang terbaru Semoga dikabulin ya guys ya Kemarin sih dikabulin Kemarin kita nge-request ini yang terbaru Kemarin kita nge-request ini guys Nge-request ini dikasih skin-skin yang terbaru Itu dikabulin guys Semoga yang di tanggal 27 besok juga dikabulin ya Dikasih beberapa skin yang terbaru Jadi gak yang lama-lama Jadi gimana guys menurut kalian Kenapa nonton tiba-tiba baik guys Kita dikasih 2 skin gratis lagi ya guys ya Tapi ini yang bikin gue curiga Tanggal 12 Juli Itu ternyata di game sebelah juga ada sesuatu guys Kita login gak sih ke game sebelah Oke gue coba login ya ke game sebelah ya Kita lihat ya Nah ini teman-teman Gue udah login ke game sebelah Dan mari kita lihat di game sebelah itu ada apa sih Nah kita lihat ya Jadi ini skin Bruce Lee gratis Ini Hello Kitty gratis Terus Ah ini dia Ah ini dia guys Oke ini dia Jadi ini untuk skin Sainsea ya Ini tanggal 5 Juli kemarin udah rilis ya Jadi skin Sainsea itu ada 4 guys Ada di tanggal 5 Juli Sama di tanggal 12 Juli Nah kalian ingat gak kemarin Kenapa nonton ngeluarin Diamond Kuning Kalian ingat gak Diamond Kuning kemarin dikeluarin tanggal berapa Nah kemarin Diamond Kuning di Mobile Legends dikeluarinya tanggal 5 Juli Dan ternyata di tanggal 5 Juli itu ada skin Sainsea yang rilis di game sebelah Tapi sayang ya Tapi sayang untuk skin Sainsea nya itu gak dikasih gratis guys Ternyata skin Sainsea itu gak dikasih secara gratis Ya ini dia guys Nih Sainsea saya gak dikasih gratis Kita disuruh beli guys Ya disuruh beli sekitar 200 ribuan gitu lah Nah tapi gue dapet info katanya Untuk yang Sainsea yang par kedua Di tanggal 12 Juli Itu katanya bisa dapet gratis Memang yang di tanggal 5 Juli gak gratis Nah tapi katanya Gue dapet info katanya tanggal 12 Juli Ini dikasih secara gratis Jadi Sainsea nya itu muncul lagi di tanggal 12 Juli Nah jadi karena di game sebelah ada skin gratis Makanya Monton gak mau kalah Makanya Monton juga ngasih skin gratis Sama-sama di tanggal 12 Juli Jadi intinya mereka berdua ini kayak saling berlomba-lomba lah guys Ya berlomba-lomba ngasih event-event kepada player-playernya Tapi ya bagus lah Jadinya Monton jadi lebih baik ya guys ya Dan satu lagi guys sebelum kita akhiri videonya Gue mau kasih tau sama kalian nih Untuk kalian yang misalnya kalian sibuk kerja Sibuk sekolah Atau gak sempat mabar sama teman kalian Untuk quest yang ketiga ini kan ada dua pilihan ya Kalian bisa top up Atau mainkan satu pertandingan sama teman di klasik atau di brawl Nah untuk kalian yang tidak sempat mabar sama teman Atau kalian player solo sejati Kalian gak usah khawatir ya Disini kalian bisa pakai jalur top up Yaitu top up nya itu gampang banget guys Kalian cukup beli aja 1 diamond, 2 diamond, atau 5 diamond Ya harganya murah cuma sekitar seribuan aja Jangan lupa kalian beli diamondnya di die top up ID Itu untuk kalian yang misalnya player solo sejati atau gak sempat mabar sama teman kalian Dan jangan lupa juga satu lagi nih guys Satu lagi ya Jangan lupa nih Ini gaca harian dari Solvesel udah di reset Jadi ternyata di resetnya itu setiap jam 3 sore ya teman-teman Jadi jangan lupa disini kalian gaca harian setiap hari Satu kali satu kali selama 30 hari Ya ini seperti yang udah kita bahas sebelumnya Kalau kita melakukan tips hemat Itu kita dijamin guys Bisa dapat satu skin kolektor Atau bisa dapat satu skin Solvesel Antara Emon atau Hanabi Jadi kalau kalian mau dapetin skin kolektor Silahkan kalian lakukan tips hematnya Karena disini gaca hariannya udah di reset Setiap jam 3 sore Sub indo by broth3rmax